Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu apotekar Mira Febriana MSC yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 6 untuk menjelaskan tentang sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom Terlebih dahulu kami memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Sylvia Butar-Butar Sonia Arita Boru Sembiring Tania Andin Dita Ulfa Fadila Wahyuni Amanda Putri Winda Windiyati dan Wiza Mulyani Berikut penjelasan tentang materi sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom Apakah yang dimaksud dengan sistem saraf pusat? Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem pengendalian seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernafasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh Ada beberapa bagian yang terdapat pada sistem saraf pusat diantaranya terdiri atas otak dan sum-sum tulang belakang Dimana otak dilindungi oleh tengkorak sedangkan sum-sum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang Otak merupakan pusat saraf yang paling utama yang terletak di dalam rongga tengkorak Di dalam sistem saraf pusat terdapat beberapa lapisan Lapisan tersebut terdiri pada bagian otak dan juga sum-sum tulang belakang Dimana kedua bagian tersebut merupakan bagian yang lunak dan perlu perlindungan Yang mana perlindungannya itu adalah tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang Lapisan-lapisan yang terdapat di dalam sistem saraf pusat tersebut terdiri dari Pertama, durameter merupakan suatu lapisan selaput yang terletak pada bagian paling luar dari otak Dan melekat pada bagian tengkorak bagian dalam Yang kedua yaitu adanya lapisan arachnoid berupa lapisan yang terbentuk seperti sarang laba-laba Yang menyelubungi bagian otak dan sum-sum Yang ketiga ada piameter berupa lapisan yang terdapat pada bagian dalam lapisan meninges Lapisan ini merupakan bagian-bagian yang sangat tipis dan mengandung banyak sel darah merah Dan yang keempat adanya ruang subracnoid berupa ruangan yang berisi cairan yang berguna untuk melindungi otak Bagian-bagian apa saja yang terdapat pada sistem saraf pusat Yang pertama yaitu adanya otak Otak adalah bagian terpenting anggota badan yang mana ia juga merupakan pusat pengatur dari kegiatan manusia Otak mempunyai lima bagian diantaranya ada otak besar atau cerebrum Otak tengah mesencephalon Otak kecil cerebrum Sumsum sambung atau medula oblongata Dan jembatan varol Di bagian otak terdapat beberapa bagian otak yang mana mereka adalah Otak besar cerebrum Otak kecil cerebrum Dan batang otak Pertama adalah bagian otak besar Bagian yang paling menonjol dari otak besar adalah otak depan Yang terdapat di bagian depan otak besar terdiri dari dua belahan Yaitu belahan kiri dan kanan Setiap belahan mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan Yaitu belahan kiri mengatur dan melayani tubuh bagian kanan Sebaliknya belahan kanan mengatur dan melayani tubuh bagian kiri Jika otak belahan kiri mengalami gangguan Maka tubuh bagian kanan akan mengalami gangguan Bahkan kelempuhan Di sini terdapat gambar berupa otak besar Yang terdapat atau juga disebut sebagai otak cerebrum Ada beberapa lapisan yang tersusun dalam otak besar Yang terdiri dari Pertama yaitu lapisan luar merupakan lapisan tipis berwarna abu-abu Lapisan ini berisi badan sel saraf Yang kedua yaitu adanya lapisan dalam yang berwarna putih Lapisan ini banyak mengadung serafut saraf Yaitu dentrit dan neutrit Yang ketiga adanya lapisan mesoderm disebut juga sebagai lapisan tengah Lapisan ini akan berubah menjadi struktur kerangka dan otot Yang keempat yaitu adanya lapisan ectoderm disebut juga sebagai lapisan luar Karena lapisan ini berupa menjadi permukaan kulit, rambut, sistem saraf termasuk organ, persepsi, atau indera Setelah otak besar berikut adanya bagian otak tengah Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jepatan farol Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endogrin Otak tengah pada manusia cukup kecil dan tidak mencolok Bagian terbesar dari otak tengah pada sebagian vertebrata adalah lobus opticus yang ukurannya berbeda-beda Berikutnya ada otak belakang Dimana otak ini meliputi jembatan farol, sum-sum lanjutan, dan otak kecil Ketiga bagian ini membentuk batang otak Lalu ada otak kecil Dimana disebut juga sebagai cerebrum Merupakan bagian terbesar otak belakang Otak kecil ini terletak di bawah lobus opticus vital cerebrum Otak kecil terdiri atas dua belahan dan permukaan yang berlukuk-lukuk Fungsi otak kecil adalah untuk mengatur sikap atau posisi tubuh, keseimbangan, dan koordinasi gerakan otak yang terjadi secara sadar Berikutnya di dalam sistem sarap pusat terdapat sum-sum tulang yang terdiri dari sum-sum tulang belakang Dimana berfungsi sebagai pusat gerak refleks Sebab di dalam sum-sum tulang belakang terdapat sarap sensorik, motorik, dan juga sarap penghubung Selanjutnya yaitu adanya sum-sum lanjutan yang berfungsi sebagai mengatur suhu tubuh, pengendalian muntah, dan pengaturan beberapa gerakan refleks seperti Batuk, bersin, dan berkedip Selain itu juga berfungsi untuk pusat pernapasan Berikut gambar yang menunjukkan posisi pada bagian otak Baiklah saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang pengertian sarap otonom Sarap otonom atau tidak sadar adalah sarap yang dapat melakukan perintah atau bekerja tanpa kita sadari dan bergerak secara otomatis yang tidak dikehendaki sarap pusat terlebih dahulu Sarap ini dapat bekerja tanpa harus diatur terlebih dahulu Contoh dari sarap ini adalah dunyat jantung, perubahan pada pupil mata, mengeluarkan keringat, gerak alat pencernaan, dan lain-lainnya Sistem sarap ini terdiri dari 12 pasang sarap otak yaitu kranial dan terdiri dari 31 pasang sarap sum-sum tulang belakang atau spinal Selanjutnya macam-macam dan fungsi sarap otonom 1. Sistem sarap simpatik Sistem sarap ini berada di depan tulang rusuk bagian tulang belakang yang memiliki pangkal dan sum-sum tulang belakang atau medula spinalis yang berada di bagian dada dan pinggang Sarap tersebut disebut juga dengan sarap torak kolumbar karena sarap preganglion keluar yang berasal dari tulang belakang torak dari ke-1 sampai ke-12 Pada sistem sarap simpatik memiliki 25 pasang ganglio atau yang merupakan simpul di sum-sum tulang belakang Fungsi dari sistem sarap simpatik ini pada umumnya adalah untuk dapat memacu kerja organ tubuh tetapi ada pula beberapa yang dapat menghambat kerja dari organ tubuh Fungsi sarap simpatik yaitu memperbesar pupil mata, memperbesar bronkus, menghambat ereksi, menghambat sekreksi empedu, mempercepat detak jantung, memperlambat kerja pencernaan, menurunkan tekanan darah, meningkatkan sekresi adrenalin, dan menghambat kontraksi kantung seni Selanjutnya yang kedua sistem sarap parasimpatik Sistem sarap parasimpatik adalah suatu sarap yang memiliki pangkal di sum-sum tulang belakang lanjutan atau medula oblongata Sistem ini disebut sebagai sistem sarap kranosakral dikarenakan sarap preganglion keluar dari otak dan dari sakral Saraf parasimpatik ini terdiri dari jaring-jaring yang memiliki keterhubungan dengan ganglion yang telah tersebar ke seluruh tubuh Fungsi sarap ini berlawanan dengan sarap simpatik karena ketika sarap simpatik mempercepat kerja organ tubuh Tetapi sarap parasimpatik ini memperlambat kerja organ yang ada di dalam tubuh menjadi normal dan seimbang Fungsi sarap parasimpatik yaitu mengecilkan pupil mata, merangsang ereksi, memperkecil bronkus, meningkatkan tekanan darah, menghambat sekresi adrenalin, menghambat detak jantung, meningkatkan sekresi empedu, menghambat organ pencernaan, mempercepat kontraksi kantung seni Selanjutnya, pembagian sarap otonom Sistem otonom terdiri dari dua macam sarap yaitu sarap simpatik dan sarap parasimpatik Sarap simpatik berada di pangkal sum-sum tulang belakang di daerah dada dan pinggang Sarap simpatik umumnya berfungsi untuk mempercepat kerja organ-organ tubuh atau kelainan sistem sarap otonom seperti hipotensi ortostatik, intoleransi ortostatik, dan sindrom tachycardia ortostatik Berikutnya, kita masuk ke perbedaan parasimpatik dan simpatik Asal, sistem sarap parasimpatik berasal dari daerah kranial dan sakral dari sistem sarap pusat Sedangkan, sistem sarap simpatik berasal di daerah kranial, thorax, dan lumbar dari sistem sarap pusat Peran, sarap parasimpatik merelaksasikan tubuh dan menghambat fungsi energi tinggi Sedangkan, sistem sarap simpatik mempersiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik yang intens Tindakan, sistem sarap parasimpatik tindakannya berupa respon lambat Berbeda dengan sistem sarap simpatik, tindakannya berupa respon cepat Lokasi Ganglion Ganglion dari sistem sarap parasimpatik ditemukan jauh dari sistem sarap pusat tetapi dekat dengan efektor Sedangkan, ganglion dari sistem sarap simpatik ditemukan dekat dengan sistem sarap pusat Efek pada output urin dan rektum Pada sistem sarap parasimpatik meningkatkan output uriner dan merelaksasi rektum Sedangkan, sistem sarap simpatik mengurangi output uriner dan mengontraksi rektum Pengaruh pada kelenjar adrenalin pada sarap parasimpatik Tidak ada pengaruh pada kelenjar adrenalin Sedangkan, pada sarap simpatik meransam produksi adrenalin dari kelenjar adrenalin Jenis efek homostatik pada sarap parasimpatik menghasilkan penghambatan efek homostatik Sedangkan, pada sarap simpatik menghasilkan ransangan efek homostatik Ukuran serat pasca ganglionik Pada sarap parasimpatik, ukuran serat pasca ganglionik pendek Sedangkan, pada sarap simpatik, ukuran serat pasca ganglionik panjang Efek pada area target Sistem sarap parasimpatik menghasilkan efek terlokalisasi di area target Sedangkan, sistem sarap simpatik menghasilkan efek dipus pada area targetnya Jumlah pasca ganglionik pada sarap parasimpatik Sejumlah kecil sarap pasca yang ditemukan Sedangkan, sejumlah besar sarap pasca ganglionik ditemukan dalam sistem sarap simpatik Cakupan tubuh pada sarap parasimpatik menutupi area kecil tubuh Sedangkan, sistem sarap simpatik mencakup area tubuh yang luas Efek pada sistem pencernaan pada sarap parasimpatik mengurangi aktivitas sistem pencernaan Sedangkan, sarap simpatik meningkatkan aktivitas sistem pencernaan Berikut ini adalah gambar sarap otonom parasimpatik dan simpatik Sekian dari presentasi kami Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!